Antrian ratusan kendaraan truk mengisi BBM jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan telah menerjunkan tim untuk mengetahui penyebab kelangkaan solar. Antrian panjang ratusan kendaraan dan truk mengisi BBM solar ini terjadi sepanjang hari di sejumlah SPBU di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Beberapa sopir truk bahkan harus rela bermalam di kendaraan demi mendapatkan solar. Kondisi ini sudah terjadi dalam dua pekan terakhir dan belum ada solusinya. PJ Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan tim pengendali inflasi daerah untuk menyelidiki penyebab kelangkaan BBM. BBM, saya pantau beberapa SPBU, Sulawesi Boneh itu terkendala waktu antrian panjang sampai bermalam itu terkendala masyarakat. Ini ada apa? Besok saya nanti bersama tim pelasi provinsi akan mengecek langsung ke Pertamina. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan diharapkan bisa terselesaikan sebelum meningkatnya perjalanan penumpang antar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.